Terima kasih telah menonton Di pagi hari ini karena kasih setiamu Tuhan yang memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu Secara khusus pada pagi hari ini kami memendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam iman kami untuk menjalani hari ini Terima kasih Tuhan biarkalah engkau orahkan hati pikiran kami supaya tertuju kepada firmanmu dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam Incil Matius pasal yang ke-6 ayat 24 Demikian pembacaan firman Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon Demikian firman Tuhan Bapak ibu yang dikasih Kristus Yesus Perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal ke-6 ini merupakan bagian dari kotbah di bukit Salah satu pesan penting yang disampaikan Tuhan Yesus dalam rangkaian pengajaran kotbah di bukit Tertulis dalam Matius 5 ayat 20 demikian Maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan Tuhan Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Tuhan Yesus mengecam kehidupan keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Parisi Serta memperingatkan semua orang yang mendengarkannya untuk tidak mencontoh gaya hidup keagamaan mereka Ada apa dengan kehidupan keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Parisi Mengapa Tuhan Yesus mengecam gaya hidup mereka dengan begitu keras Kalau kita baca di dalam Inci Lukas pasal 16 ayat 14 Dikatakan semuanya itu didengar oleh orang-orang Parisi Hamba-hamba uang itu dan mereka mencomohkan dia Tuhan Yesus mengecam gaya hidup para ahli Taurat dan orang-orang Parisi Karena mereka adalah hamba uang Mereka memiliki gaya hidup sebagai hamba uang Hal ini tentunya sangat ironis Para ahli Taurat dan orang-orang Parisi Mendalami dan berusaha menerapkan firman Tuhan Ternyata tidak menampakkan gaya hidup sebagai hamba Tuhan Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupnya Tetapi justru menampakkan gaya hidup sebagai hamba uang Yang berarti menjadikan uang sebagai salah satu Tuhan dalam hidup mereka Bapak ibu yang dikasih Kristus hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita Melalui firman bahwa kita harus memilih untuk menjadi abdi Tuhan atau abdi Mamun Orang-orang Parisi dan ahli Taurat yang mencoba hidup mengabdi pada dua Tuhan Yaitu Allah dan Mamun Ternyata kita lihat gagal Dan cenderung menjadi hamba Mamun Jangan coba-coba mengabdi pada dua Tuhan Allah dan Mamun Karena pasti akan gagal Dan cenderung menjadi pada Mamun Kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan Itu wajar saja Para Tuhan yang berlawanan menuntut hal yang berbeda Sedang Kalau kita lihat juga Menempu jalan yang berbeda Tuhan sedang menuju ke satu arah Dan daging kita serta dunia sedang menuju ke arah yang lain Sebuah pilihan sedang kita lihat diperhadapkan kepada kita Sebuah pilihan harus kita buat Ketika kita mengikut Kristus Kita harus mati terhadap segala sesuatu yang lain Atau kita tidak akan berhasil Kita akan menjadi seperti sebagian benih dalam perumpamaan Yesus Kalau kita baca di dalam Lukas 8 ayat 5 sampai 15 Hanya sebagian dari benih tersebut Yang benar-benar menghasilkan buah Ada yang mula-mula bertunas Tetapi kemudian layu dan mati Mereka tidak berakar kuat di tanah yang baik Jika kita berusaha mengabdi pada dua Tuhan Kesetiaan kita akan terpecah Dan ketika kesulitan dalam pemuritan Kebenaran, kebenturan, berbenturan dengan godaan kesenangan daging Daya tarik kekayaan dan kesuksesan dunia Akan menjauhkan kita dari Kristus Boleh kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 Karena itu panggilan untuk beribadah Bertentangan dengan sifat dosa kita Hanya dengan bantuan roh kudus Kita dapat tetap mengabdi kepada satu Tuhan Yaitu di dalam Yohanes 6 ayat 44 Karena itu jadilah abdi Allah yang setia Karena Allah menunjukkan, telah menunjukkan Kasih setianya pada kita Amin, kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus buat firmanmu di pagi hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak mendua hati Ketika kami mendua hati, menyembah baal, menyembah Allah Hidup kami pasti kacau Karena tidak ada yang mampu untuk menyembah Sekaligus, dua sekaligus Karena itu Bapak di dalam surga Ajari kami, membulatkan diri kami Berkomitmen dalam hidup kami Supaya kami hanya mengabdi kepada Yesus Pemberi hidup itu Supaya kehidupan kami ini aman, damai, sejahtera Tolong kami Tuhan Supaya kami tidak mengarahkan hati kami Kepada hal-hal yang ada di dunia ini Yang membuat kami kacau balau Tetapi biarlah kami mengarahkan hati pikiran jiwa kami Hanya menyembah kepadamu saja Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin, terimalah berkat Tuhan Anukra Tuhan kita Yesus Kristus Dan pengasian daripada Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian Amin, salam, selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati